Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya ibu absensi terlebih dahulu Hari ini masuk semuanya? Masuk Siapa? Masuk ibu Oke Sebelum masuk materi Supaya lebih semangat lagi Ibu ada ice cream Jadi seperti ini Jika ibu bilang potak Kalian pegang kepala Batuk, pegang mulut Batik, pegang baju Botak, batuk, batik Bisa dimengerti? Bisa Satu, dua, tiga Botak, batuk, batik Botak, batuk, batik Batik, botak, batuk Batik, botak Batik, botak, batuk Batik Botak Botak, batuk Batuk Batik Potak Oke Udah Konsentrasi semuanya ya Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai iman kepada malaikat-malaikat Allah Ada yang masih ingat Malaikat Allah yang wajib kita imani ada siapa saja? Ada 10 Ya siapa saja? Jibril Mikail Isrofil Isroil Mungkar, Nakir, Rokib, Atit, Malik, dan Rituan Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Ada yang tahu iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga Ya betul pintar Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia Kitab-kitab Allah ada yang pertama yaitu kitab Taurat Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa Dalam firman Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 bahwasannya kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa dan Nabi-Nabi Bani Israel sesudahnya Oke selanjutnya itu kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Bani Israel saja Jadi kitab Taurat ini digunakan hanya untuk memutuskan perkara Bani Israel Karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi Bani Israel Sepeninggalan para Nabi dan Bani Israel Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeketai Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi Oke yang kedua yaitu kitab Zabur Kitab Zabur itu diturunkan Allah kepada malaikat Daud And Nabi Daud Nabi Daud merupakan salah satu Nabi dari Bani Israel juga Seperti Nabi Musa Menurut Imam Kurtubi sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran kemenak Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat Tetapi kitab Zabur terdiri dari 150 surat yang berisi nasihatnya Sihat, hikmah, dan pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT Oke yang ketiga yaitu kitab Injil Kitab Injil yaitu kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Nabi siapa? Nabi Isa Ya betul Nabi Isa Seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi Kitab Injil ini berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat Yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya Dari kesesatan dalam akidah dan perbuatan Seperti Tauhid yakni membenarkan syirik dan berhala yang menjadi sumber kufur dan kepatilan Yang selanjutnya yaitu Kitab Al-Quran Kitab Al-Quran ini merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran Mencukup isi dan membenarkan kitab sebelumnya Yakni Taurat, Zabur, dan Injil Jadi Al-Quran ini kitab terakhir yang membenarkan kitab sebelumnya Kitab Taurat, Zabur, dan Injil Al-Quran memiliki syarat tersendiri dan berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya Syarat yang terdapat dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syarat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya Kitab-kitab sebelumnya itu Zabur, Taurat, dan Injil Jadi Al-Quran ini mengganti syarat yang terdapat di kitab Injil, Taurat, dan Zabur Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda Tetapi dasar dan landasannya sama yaitu ajaran tentang Tauhid atau keesaan Allah Mungkin sekian materi dari Ibu Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika belum ada Jadi kesimpulannya bahwa Kita harus meyakini dan mengimani kitab-kitab Allah Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani Yaitu ada yang empat Yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran Oke, mungkin segitu saja pembelajaran hari ini Kita lanjutkan pertemuan minggu depan Ibu tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Arab Pra-Islam Dari segi 4 faktor Pertama Pra-Islam Dari yang pertama Geografisnya Kita lihat disini Kalian tahu Apa peta bangsa Arab Peta Arab Kita lihat disitu Nampaknya kan putih semua Kenapa seperti itu Menurut Ibnu Khaldun Artinya Setiap Kondisi iklim Geografis seseorang itu Mempengaruhi watak dan kondisi Tubuh seseorang Makanya Bangsa Arab itu Kuat-kuat gotot-gotot gitu Nah karena Kondisi geografis Yang dihadapi di bangsa Arab itu Seperti apa Ada yang tahu Kondisi waktu Di Arab sendiri Seperti apa Ya panas Betul Panas Terus Ada lagi Panas Terus Di Arab itu seperti apa Ya berdebu 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 Betul Terus ada lagi Gersang Betul Terus tandus ya Tandus Nah Kondisi geografis ini Mempengaruhi Watak seseorang Ini Watak seseorang Dalam kondisi Seperti itu Memungkinkan Bangsa Arab itu Untuk bertahan hidup Di wilayah-wilayah Seperti ini Akan mempengaruhi Watak seseorang Betul gak Jadi Apa Pada waktu itu Mereka kan Gotot-gotot Terus Untuk bertahan hidup itu Kita harus kuat gitu Maka Kita tarik Dalam segi sosialnya Segi sosial Kenapa Seperti apa Kondisi sosial Pada saat itu Ada yang tahu Iya Betul Perjudian Disitu ada perjudian Terus Prostitusi Terus Mengubur Mengubur Anak perempuan Nah Kenapa Mengubur Anak perempuan Disini Wanita Lemah Ini kita tarik lagi Ke kondisi Geografis Kenapa Bangsa Arab Mengubur Anak Wanita Atau Wanita Yang baru Lahir Karena Di kondisi Geografis Yang seperti itu Ngapain sih Kita ngidupin Orang yang Lemah gitu Sedangkan kita Kita harus Tumbuh Di kondisi Yang seperti Harus kuat gitu Orang miskin Harus kuat gitu Nah gitu ya Jadi Itulah penyebab Bahwa Wanita lemah Disini Mereka dibunuh Sebagai aib Di keluarga Untuk apa sih Ngidupin Orang-orang lemah Sedangkan kita Kondisinya Seperti ini Di wilayah Yang seperti ini Gitu Paham ya Nah Kita tarik Di kondisi Politik Kondisi politik Ini pertama Ini kedua Ini ketiga Kondisi politik Seperti Di bangsa Arab sendiri Seperti apa Ada yang tahu Kondisi politik Di bangsa Arab Mereka itu Bersuku-suku Pertama Dan disitu Banyak sekali Peperangan Pokoknya Di bangsa Arab sendiri Itu Kalau Antar suku Itu Kayak misal Tidak ada Kesenangan Misalkan Mas Fatah Dengan Mas Zidna Mereka itu Adu Cekcok lah Atau Kayak Senggolan Dikit lah Nah Menimbulkan Satu suku Ini Tidak ada Kesenangan Dalam hatinya Maka Timbulah Perang Dikit-dikit Perang Senggol Baco Seperti itu Kondisi Politik Di Negeri Arab Sendiri Terus Kita lanjut Ke Kondisi Ekonomi Menurut saya Disini Kondisi Ekonomi Di bangsa Arab Itu Sebagai Pusat Perdagangan Kita tahu Di Quran Surah Ayat 1-4 Itu kan Mereka Berdagang Di Waktu Apa Kondisi Masa Yang Apa Namanya Berkelanjutan Begitu Ya Disini Ekonomi Di bangsa Arab Itu Maju Kondisi Di Ekonomi Arab Itu Maju Artinya Kita kan Tahu Bahwa Arab Mayoritas Itu Pedagang Yang Banyak Mereka Pergi-pergi Ke Negeri Syam Ke Negeri Mana Untuk Berdagang Maka Kondisi Ekonomi Disi pada Saat Itu Arab Merupakan Kondisi Arab Yang Ekonomi Yang Maju Di Wilayah Arab Sendiri Nah Bagaimana Sih Kita Tarik Lagi Bahwa Arab Pra-Islam Itu Banyak Sekali Yang Menyembah Berhala Ada yang Tahu Berhalanya Apa Waktu itu Patung Yang Namanya Lata Uza Dan Huba Mana Lata Uza Dan Mana Itulah Kenapa Bangsa Arab Waktu itu Sebetulnya Para Patung Patung Ini Merupakan Orang-orang Soleh Makanya Mereka Menyembah Orang-orang Dari Generasi Ke Generasi Itu Mereka Menyalah Gunakan Patung Tersebut Yang Awalnya Itu Sebagai Penghormatan Tapi Tapi Malah Buat Sembah Kayak Misal Kita Menghormati Patung Sudirman Kan Ada Patungnya General Sudirman Nah Itu Sebagai Penghormatan Tapi Disalah Gunakan Pada Bangsa Arab Waktu Itu Sebagai Tuhan Mereka Seperti Itu Ya Nah Mungkin Cukup Sekian Pada Pagi hari Ini Hector Di teri Phase Kan Pagi In addition Oh Oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kedua adalah untuk bacaan tafhim ketika kita menjumpai sebuah kata Allah kita bacanya dengan tebal bagaimana cara kita membaca dengan tebal yakni dengan kita memajukan mulut kita ke depan sehingga ketika ada kebacaan Allah maka otomatis mulutnya maju ke depan nah kemudian itu kita bacanya ketika ada kata Allah di depan kemudian ada kata Allah didahului dengan fathah dan juga domah nah kemudian yang kedua adalah bacaan tarkik yaitu dengan dibaca dengan lawannya tebal tipis nah untuk tipis itu apabila kata Allah itu berjumpa dengan huruf yang sebelumnya adalah kasroh coba kita cek ya bacaannya nah ini ada kata Allah di depan maka otomatis kita membaca dengan bacaan apa yang tadi tafhim ya tafhim nah itu dengan cara kita memajukan mulut kita sedikit gitu sehingga nanti suara yang keluar itu tebal cara bacanya adalah Allahuladzi gitu ya nah kemudian yang kedua ini ada tafhim juga coba mas Willy baca wah pintar itu tafhim kemudian tadi masih tafhim ya tapi yang sebelumnya tadi kan itu fathah yang sekarang domah coba mas jidna pintar sama-sama kemudian ada bacaan tarkik siapa yang mau baca angkat tangan ayah oh ayah silahkan bismillah bismillah itu bisa kemudian disini ada lagi siapa tadi Mbak Mariam pinter nah disini beda ya kalau ada tadi fathah berarti kan Allah tapi ketika ada kasroh berarti lilah jadinya nanti gitu kemudian tadi setelah kita belajar tentang lamjalalah ada juga terdapat pada huruf roh nah sebagaimana dengan huruf lamjalalah di roh itu juga ada dua ketentuan kaedah tajwid yang pertama tadi tafhim kemudian yang kedua tarkik nah dibaca tafhim ketika ada roh itu berharokat fathah kemudian ada juga ketika domah ataupun sukun namun kalau sukun itu apabila didahului oleh huruf yang berharokat fathah dan juga domah gitu nah ini contohnya adalah doha roh gitu ya nah rohnya itu harus tebal doha roh gitu kemudian yang tadi adalah bacaan ketika rohnya itu berharokat domah siapa yang mau coba gak ada nasrullah gitu ya bentar kemudian itu kan tadi yang domah sekarang rohnya berharokat sukun didahului dengan huruf yang berharokat fathah itu coba baca ulangi al-arubo gitu ya jadi rohnya itu yang mantep gitu al-arubo gitu lanjut sekarang roh sukun yang dilahului dengan huruf yang berharokat dengan domah mas bildan coba lagi ulang kurbatan gitu ya kurbatan gitu oke terima kasih nah tadi kita sudah belajar tentang tahim sekarang adalah dengan bacaan tarkik nah ri-nya itu rohnya itu kita baca dengan tipis saja nah ini kita jumpai ketika roh itu memiliki harokat kasroh ataupun ketika roh itu sukun namun didahului dengan kata yang sebelumnya berharokat kasroh gitu coba mas Zinda baca lagi riskon riskon ya tipis ya bacanya nah kemudian sekarang yang didahului dengan huruf yang berharokat kasroh siapa yang mau baca ir-jili ir-jili jili itu nah karena tadi kita sudah belajar tentang tahim dan juga takrir ya sekarang bapak minta yang mahas-mahas ya karena ada dua ini ada dua ayat tolong dibaca ya nanti ya oke ini ada ayat dari surat Arum ayat ke-41 silahkan dipaca tangguh dulu oh yang mahas-mamas mas Zinda dulu coba mas Zinda dulu ya Bismillahirrahmanirrahim donarul fasa dutil berdua lukang niribah kasabat a'idin na'fi biar bohung ba bohung berdi hamil lak 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 tadi yang awal masih tipis ya yarnya nah harus lebih mantep lagi ya ro jiaun gitu baik terima kasih kemudian ini ada surat dari surat ibrahim ayat 32 bisa dibaca apa enggak Bismillah Bismillah oke udah cukup lah ya iya baik terima kasih untuk Mas Zidna dan juga Mas Willy itu ya tadi ya bacaan tentang Lam Jalalah dan juga Rok ingat-ingat pada dua kata itu dapat dua kaidah bacaan Tajwid yang pernah adalah Tafim dan juga Takrir nah Tafim itu dibaca dengan tebal sedangkan Tarkik itu dibaca dengan tipis ingat ya ketika bacaan tipis itu berbeda dengan Tafim maka mulutnya mesti dimundurkan sedikit gitu sehingga terlihat seperti orang yang meringis gitu ya gitu jadi terima kasih sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Dua Tiesa Om Bawarakatuh Pada pembelajaran kemarin ada yang masih ingat belajar tentang apa Lupa Oh lupa yaudah kemarin itu belajar tentang Hulafa Uroshidin Nah Hulafa Uroshidin itu kemarin ada berapa ya Empat Ada yang tahu siapa aja Ya So Ya betul Jadi Hulafa Uroshidin itu kemarin ada empat Baik Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup Namun sebelum pembelajaran kita icebreaking terlebih dahulu ya Oke Nih Jadi gini Nanti kalau Ibunya Kan Ibu gini Buka mulut tertawa tiga kali Hahaha Kayak gitu ya Nanti kalau dua kali ya kalian Hanya dua kali Kalau satu kali berarti tertawanya Hanya satu kali Kalau tidak ada suara berarti gak usah ada suaranya ya Oke Ya baik Buka mulut tertawa tiga kali Hahaha Buka mulut tertawa dua kali Hahaha Buka mulut tertawa satu kali Hahaha Buka mulut tertawa tanpa suara Ya Berarti sudah konsen Baik Pada pelajaran kali ini itu mengenai asmaul husna disini ada yang tahu asmaul husna itu apa Nama-nama yang baik bagi Allah itu ada berapa 99 Nah iya biasanya itu asmaul husna itu dibaca sebelum memulai pembelajaran Nah pas pagi tadi kalian membaca asmaul husna gak Ya berarti kalian semua soleh-solehah ya Nah Nama-nama indah bagi Allah ini sudah ada dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi walillah walillahil asmaul husna berarti 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 nama-nama yang baik dalam hal ini asmaul husna itu dapat diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik mengenal nama-nama Allah itu ada beberapa kali ini yang dibahas yaitu yang pertama ada Al-Alim Al-Khumir Al-Sami' dan Al-Basir dari Al-Alim itu yang artinya maha mengetahui kata Al-Alim itu terambil dari kata Al-Alim memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Al-Alim ini itu dalam hal dapat diartikan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat jelas juga mengungkapkan hal-hal yang kecil sifat Al-Alim pada Allah subhanahu wa ta'ala itu mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan manusia yang diharapkan dapat memiliki ilmu dan kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia dengan ilmu kehidupan itu dapat dilaksanakan dengan mudah nah terus ada Al-Khubir yang artinya maha memberitahu memberitahu Al-Khubir ini berarti Allah Al-Quran sebagaimana kalam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kisah dari peristiwa orang-orang terdahulu melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat itu di kehidupan akhirat diberikan gambaran informasi olehnya maka dari itu banyak hal-hal yang telah diinformasikan olehnya baik tampak maupun tidak tampak hal ini sudah pasti kebenarannya perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha memberitahu adalah dengan ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain yang selanjutnya ada Al-Sami Al-Sami itu maha mendengar Al-Sami berarti memiliki bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya meskipun suara itu pelan perilaku itu yang mencerminkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain apalagi yang berbicara adalah orang tua atau guru sampai sini ada yang ditanyakan Al-Basir selanjutnya Al-Basir Al-Basir itu maha melihat Al-Basir itu memiliki makna bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat dari segala sesuatu yang penglihatannya itu menjangkau segala sesuatu bahkan yang lembut maupun yang kecil langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah subhanahu wa ta'ala cerminan perilaku dengan meyakinkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat dapat diwujudkan dengan ketelitian dan mawas diri dari dalam pekerjaan mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama Allah itu bagaimana Asmaul Husna ini dijadikan sarana untuk bertikir juga pengantar doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang muslim itu bisa memahami Asmaul Husna itu dengan dibalik nama tersebut itu keutamaan keutamaannya bermanfaat agar lebih menjadi lebih peribadi yang lebih baik perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Alim Al-Khubir Al-Sami dan Al-Basir yang pertama itu mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama yang ketiga berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam sehari-hari yang keempat teliti dalam belajar mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang kelima itu senantiasa mendengarkan perintah dan nasihat bapak atau ibu guru yang enam menjadi pendengar yang baik baik sekian pembelajaran dari ibu bisa dipahami bisa ya untuk tugas kalian menghafalkan nama-nama Asmahul Husna Al-Alim Al-Khobir dan Al-Sami dan Al-Basir itu beserta artinya ya teman-teman nanti minggu depan kalian akan setor ke ibu baik kurang lebihnya jika ada salah dari ibu ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah di-Rabbir Al-Alim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak anak-anak yang sebelah sini mana suaranya ya setelah kemarin kita belajar mengenai zakat fitrah hari ini kita akan belajar mengenai apa tuh iman kepada malaikat-malaikat Allah ada yang tahu berapa ya malaikat-malaikat Allah yang wajib aja yang wajib kita ketahui ada berapa 10 oh iya ada 10 ya udah tahu semua tugasnya belum oh belum ya kalau belum kita akan belajar tentang itu ya sebelumnya ibu mau memperkenalkan ini ada nanti ceritanya ada quiz kita nanti akan main quiz dan ini ada apa namanya ya gambar mengenai malaikat dan tugas-tugasnya ya yang pertama yaitu iman kepada malaikat jadi apa sih iman kepada malaikat iman kepada malaikat yaitu kita mempercayai bahwa Allah itu telah menciptakan makhluk yang tercipta dari cahaya yaitu malaikat lalu kenapa sih kita harus mengimani malaikat karena malaikat itu juga makhluk Allah yang apa namanya derajatnya itu jelas lebih tinggi dari kita dan dimana Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada malaikat yaitu tertera di dalam surat al-ambiyah ayat dalam surat al-ambiyah ayat 19 21 itu nanti bisa kalian buka ya anak-anak di buku LKS selanjutnya malaikat itu sama kayak kita cuman malaikat memiliki sifat yang berbeda kalau kita kan mungkin egois malaikat itu tidak jadi salah satu sifat dari malaikat yaitu malaikat itu selalu beriman kepada Allah dia itu selalu taat kepada Allah kalian taat enggak siapa yang sholatnya masih bolong-bolong ada enggak iya malaikat itu tidak makan dan tidak minum kalau kita kan setiap hari makan minum makanya jadi gendut rosiyah selanjutnya malaikat itu selalu berzikir kepada Allah zikir kalian suka berzikir enggak suka tapi semua disini siapa yang tadi bagi berzikir aku ya Masya Allah ya selanjutnya setelah mengetahui sifat-sifat malaikat kita akan apa namanya belajar siapa siapa ada siapa aja sih malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui kita nyanyi bersama ya teman-teman nadanya nada nadoman yang yang gini sebentar ini gini sepuluh nama malaikat yang wajib kita ketahui jibril menyampaikan wahyu mikail memberikan riski israfil meniup sangka kalah israel mencabut nyawa mungkarnaki menanya dalam kubur rok mencatat amal baik atit mencatat amal buruk malik menjaga pintu neraka stridwan menjaga pintu surda ya terima kasih yang selanjutnya yaitu tugas malaikat tugas malaikat selain yang tadi kita udah nyanyiin itu ada empat yaitu yang pertama menyampaikan wahyu yang kedua menjaga orang orang yang beriman yang ketiga meneguhkan hati para hamba hamba Allah dan perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang orang kafir sampai sini ada yang ingin bertanya apa sudah paham semua kalau sudah paham semua coba ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan ayo siapa yang mau maju nanti dikasih hadiah loh iya maju kasih tahu kasih tahu enggak ya ayo sini maju kita mau main ini main quiz malaikat Allah nanti jadi permainannya itu kita kalian itu ngambil satu dibacain nanti disini sudah ada soalnya nanti kalian maju terus dijawab langsung biar ibu tahu kalian dari tadi mendengarkan atau tidak yuk cepetan mbak dua aja enggak apa-apa jangan semuanya nanti waktunya habis siapa malaikat pencatat amal baik rokip rokip oh iya betul tepuk tangan untuk teman kalian ya satu lagi tugas malaikat mungkar dan akhir itu menanyai manusia yang sudah meninggal di alam kubur itu lewat WA atau apa di alam barusa ya terima kasih mbak mungkin untuk hari ini cukup sekian untuk materi yang berikutnya nanti ibu kasih tahu lewat BA untuk tugasnya hari ini kalian mengerjakan LKS halaman 56 sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua pagi bagaimana kabarnya bagaimana kabarnya alhamdulillah ya oke ya fokus ya ya gak apa-apa kita masih pagi kita harus semangat itu jadi sebenarnya hiburan saja biar anak-anak semua itu terhibur seperti itu oke jadi pagi ini kita akan belajar tentang Toharo ada yang tahu Toharo itu apa? perses nah betul kita akan belajar salah satu dari Toharo yaitu kita akan belajar tentang Wudhu ya kita akan fokusnya itu ke Wudhu terlebih dahulu oke yang pertama itu niat niat jadi niat itu apa? in namal akmalu biniat wa in nama li kulim ri in manawa jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan jadi tiap kita ini tidak hanya konteksnya tidak hanya bersuci saja ya intinya kita dalam melakukan kebaikan apapun kita itu harus niat kemudian mengucapkan basmala seperti itu dan ketika kita Wudhu itu ketika kita mengucapkan nawai itu itu sebenarnya bukan niat tapi itu lafad niat jadi niat yang sesungguhnya itu ada dalam hati hatinya siapa? kita ya betul nah selanjutnya itu mengucapkan basmala basmala itu bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang seperti tadi yang sudah Bapak saya sampaikan ketika kita akan melaksanakan apapun itu sekecil apapun itu yang notabene yang sifatnya itu baik kita harus mengucapkan basmala terlebih dahulu seperti itu tapi terkadang ya namanya juga anak-anak ya kita mau mau melaksanakan apa yang buruk-buruk terhadap bismillahirrahim 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 apa-apa gitu paham gak? ya terkadang kan kalau udah malam hari itu kan milik bersama katanya seperti itu tapi gak boleh ya gak boleh kayak gitu itu maksudnya ya terkadang anak-anak kayak gitu iya itu gak boleh kalau gak ketahuan gak apa-apa nah kita masuk ya ke wudhu jadi untuk wudhu itu terkadang ini kan banyak anak-anak ya ya mungkin teman-teman sih ya udah kelas 7 SMP ya insyaallah ya paham lah ya tapi kan terkadang kadang lupa kayak gitu ternyata wudhunya mulai dari kaki terus ke muka terus acak-acakan kayak gitu lah kita harus paham urutannya jadi yang pertama itu kita membasuh kedua telapak tangan nah yang pertama itu kita membasuh telapak tangan dulu jadi jangan langsung ke kaki atau ke muka kayak gitu kita telapak tangan dulu nah setelah membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali ya itu 3 kali sunahnya itu 3 kali sebenarnya 1 kali aja itu sudah cukup 4 kali boleh tapi yang sunah itu sampai 3 kali jangan kebanyakan ya nanti kasihan teman-teman yang ngantri gitu nah selanjutnya itu kita kumur-kumur kumur-kumur dan juga istinsyak istinsyak itu apa istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung jadi yang pertama itu kita kumur-kumur ya di tempat wudhu kita kumur-kumur apa bahasa jawanya itu kemu ya kemu berkumur-kumur sebanyak 3 kali juga kemudian istinsyak kita memasukkan air ke dalam hidung jadi gak cuma apa di dioles-oles apa ya dioles-oles di luar hidung ya gitu tapi kita juga memasukkan air ke dalam hidung ya gitu disedot kemudian disedot sampai terlalu dalam ya sampai keselak itu ya gitu jangan ya disedot ala kadarnya saja kemudian beristinsyak itu kita mengeluarkan air yang sudah kita masukkan ke dalam hidung tadi jadi jangan sampai ketelan teselek kayak gitu ya paham ya anak-anak paham oke nah selanjutnya membasuh seluruh wajah nah selanjutnya kita membasuh seluruh wajah wajah mana nah iya betul nah batas tumbuhnya rambut betul Mbak Marwa membasuh seluruh wajah dan menyela-nyela jenggot sebanyak 3 kali nah ini yang untuk yang cowok-cowok nih yang cowok-cowok mas Willy mas Fata itu kan ya sekarang belum berjenggot ya nanti mungkin ketika udah SMA kuliah bapak-bapak itu kan jenggotnya tebel gitu ini godek-godeknya nah itu harus di selah-selah kayak gitu ya intinya air itu harus menyentuh ke kulit seperti itu jadi jangan cuma alisnya tol kayak gitu tapi sampai jenggot-jenggot semua itu harus merata begitu ya mas Willy mas Fata yang cowok-cowok yang perempuan sih gak ada yang bersenggot ya apa ada oh iya gak ada nah selanjutnya membasuh tangan membasuh tangan hingga ke siku nah ini sampai sini ya sampai ke siku bersama dengan menyela-nyela jemari sebanyak 3 kali jadi selanjutnya setelah kita membasuh muka kita membasuh kedua tangan sampai ke siku sampai ke siku ya ingat ya jangan cuma terkadang yang pakai lengan panjang itu kita apa gulung iya gulung bajunya itu gak sampai atas gitu cuma sampai sini lah itu gak boleh intinya kita harus membasuh sampai ke siku gitu kemudian tangannya jari-jari itu juga harus disela-selah takutnya ada yang tidak terkena air nah selanjutnya menyapu seluruh kepala dengan cara mengusap dari depan ditarik ke belakang lalu ditarik lagi ke depan ini bukan ditarik di jambak ya maksudnya kita diusap kayak gini gak usah terlalu basah sampai kepalanya basah semua itu gak perlu yang penting ya rambutnya basah kayak gitu ini dilakukan sebanyak 3 kali juga sunahnya seperti itu nah ini yang terakhir yang terakhir itu apa membasuh apa membasuh kaki betul membasuh kaki hingga mata kaki jadi sampai mata kaki tau ya ya itu yang benjol kanan kiri nah di kaki maksudnya di kaki yang benjol kanan kiri itu namanya mata kaki itu juga dibasuh sebanyak 3 kali nah kanan kiri urutannya kanan kiri jangan kiri dulu baru kanan kita kanan dulu baru kiri nah ini doa setelah hudu kelihatan gak sebentar sebentar setelah membasuh kaki selanjutnya itu berdoa ya yuk ada yang mau membasa doa setelah hudu ya oke yaudah jadi sekian ya materi dari bapak tentang toharok kita hudu dulu nanti pertemuan depan kita landut mandi wajib dan lain sebagainya seperti itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya silahkan yang sudah dipelajari dipahami dan juga di amalkan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak apa kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa Allah oke sebelum memulai pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu mari kita baca basmala bismillah bismillah ibu absen dulu apakah hari ini berangkat semua atau ada yang izin berangkat semua oke karena berangkat semua mari kita mulai saja pembelajaran hari ini kemarin kan ibu sudah menugaskan ke kalian untuk memelajari kembali materi yang ibu telah sampaikan minggu lalu yaitu tentang tata kerama sopan santun dan rasa malu maka dari itu hari ini ibu akan bertanya mengenai materi minggu lalu nanti ibu akan tunjuk ke beberapa anak-anak ibu yang ada di depan nanti kalian harus menjawab pertanyaan dari ibu oke oke yang pertama ibu tunjuk langsung saja ya ada Nisa coba apa itu tata kerama nilai atau norma yang menjadi pengaturan dalam hidup seseorang atau sekelompok orang bu oke terima kasih untuk jawabannya jadi tata kerama itu merupakan nilai atau suatu norma yang mengikat seseorang atau suatu pribadi individu untuk menjalankan kehidupannya di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial dan apabila ada seseorang yang memiliki tata kerama maka hidupnya di lingkungan masyarakat atau lingkungan sosial itu akan enak maksudnya tidak terhindar dari gunjingan masyarakat sebaliknya apabila orang tersebut tidak memiliki tata kerama kan pasti sering digunjing kayak misal pulang malam kah atau apa itu kan salah satu contoh yang tidak memiliki tata kerama dalam bersosial terus berikutnya yaitu contoh tata kerama coba sebutkan ada Mina coba sebutkan contoh tata kerama terus ada lagi oke terima kasih untuk jawabannya betul yang disampaikan oleh Mbak Mina tadi mengenai contoh tata kerama itu ada yang pertama dengan menyapa dengan ramah dan hormat kepada orang lain meskipun kita tidak kenal ataupun kita kenal kepada orang tersebut kita harus menyapa dengan ramah terus yang kedua yaitu mencium tangan kepada orang tua kalian tadi pagi berangkat ke sekolah mencium tangan kepada orang tua enggak? enggak mencium tangan maksudnya terus yang ketiga yaitu tidak berjalan membelakangi orang tua apabila kita berjalan berjampingan berjalan orang tua kita harus mendahulukan orang tua terus yang keempat itu tidak boleh memanggil nama kalian pernah teka kan maksudnya pernah kecil kalian kan kayak gimana ya kalian itu pernah bahasa jawanya itu wadan-wadan nama orang tua pernah enggak? itu kan enggak boloh ya itu termasuknya kalian itu tidak memiliki tata kerama yang baik karena itu kan nama orang tua nama kan itu sebuah doa terus yang berikutnya yaitu menggunakan pakaian sesuai dengan kondisi kayak misalnya kita ke majelis sholawat atau apa gitu kita kayak menggunakan lejing doang itu kan pernah sopan ya terus yang berikutnya yaitu apa sopan santun coba Irma sopan santun itu apa ya oke sopan santun itu merupakan terima kasih untuk jawabannya Mbak Irma sopan santun itu merupakan sesuatu yang bisa kita lihat kayak misal Mbak Ayah itu kan berbuat sopan atau santun kepada ibu itu kan bisa kalian lihat ya bisa kalian resahkan juga kondisinya sopan santun juga bisa dikatakan cara kita untuk menghormati orang lain terus ada contoh sopan santun sebutkan Mbak Ayah coba ya contoh sopan santun ada empat yang pertama menghargai orang yang sedang berbicara yang kedua berbicara dengan sopan kepada siapapun yang ketiga selalu menaati peraturan baik di keluarga atau sekolah dan lain-lain dan yang keempat menghormati orang yang lebih tua oke terima kasih untuk jawabannya benar untuk contoh sopan santun itu yang disebutkan oleh Mbak Ayah tadi yaitu menghargai orang yang sedang berbicara jadi kalau ibu lagi berbicara disini mohon untuk dihargai seperti itu ya bukan ibu saja tetapi untuk guru-guru yang lain terus yang kedua yaitu ada berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang mungkin lebih muda dari kita terus yang ketiga yaitu selalu menaati peraturan peraturan baik dari keluarga kita peraturan di sekolah peraturan di lingkungan sosial kita terus ada rasa malu rasa malu itu apa ya soba jelaskan Mbak Aulia oke terima kasih rasa malu itu bisa dikatakan sebagai rasa emosional seseorang karena apa seperti contohnya itu rasa malu karena kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya itu kan muncul sebuah rasa malu dalam diri kita ada pun contoh rasa malu itu yang pertama yaitu malu untuk dalam Islam ya dalam Islam terutama malu untuk meninggalkan perintahnya karena kan Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa tak terhingga kepada kita contohnya kita berangkat ke sekolah bisa makan dan bisa lainnya itu juga merupakan sebuah kenikmatan apabila kita meninggalkan perintahnya juga itu kan kita malu sebagai seorang hembak terus yang kedua yaitu malu untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak akhlaknya seperti itu sampai sini ada yang ingin ditanyakan oke karena belum ada pertanyaan dari kalian ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini terima kasih setelah mendengarkan materi yang telah ibu sampaikan kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdallah bareng-bareng Alhamdulillah ya oke sekian dari ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak Alhamdulillah Tuhan Biasa Umar Oke hari ini hadir semua anak-anak Sebelum kita mulai pembelajaran marilah kita baca basmala bersama Bismillah minggu kemarin dan kita kita telah membahas tata cara mengkavani senasa tahap penyelenggaraan senasa itu ada berapa anak-anak empat yang pertama yaitu memandikan senasa yang kedua itu mengkavani yang ketiga itu menyolatkan yang keempat yaitu mengkuburkan nah pertemuan pada hari ini kita akan belajar penyelenggaraan solat senasa pihak yang paling utama menyolatkan senasa itu yang pertama itu orang yang diwasiatkan oleh si senasa dengan syarat tidak fasih kemudian ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal si senasa kemudian orang tua si senasa anak-anaknya cucu-cunya keluarga terdekat kemudian kaum muslimin seluruhnya kemudian syarat sholat jenazah syarat sholat jenazah itu harus suci dari hadas kecil dan besar suci dari tempat badan dari najis kemudian menutup aura dan menghadap kiblat kemudian jika jenazah laki-laki posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya tetapi jika jenazahnya perempuan posisi imam berdiri sejajar dengan perutnya kemudian jenazah diposisikan menghadap kiblat yang akan menyolatkan kecuali orang yang kecuali di atas kubur atau sholat goib kemudian sunah sholat jenazah yaitu mengangkat tangan setiap kali takbir kemudian merendahkan suara bacaan membaca talang awut kemudian disunahkan jumlah banyak jamaahnya yaitu tiga sof disini teman-teman ada yang sudah pernah sholat jenazah oke nanti kita praktek bersama ya kemudian rukun sholat jenazah itu yang pertama itu harus berniat yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu kemudian melakukan empat kali takbir kemudian setelah takbir pertama membaca surat al-fatihah setelah takbir kedua membaca sholawat nabi sholat kemudian setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah salam setelah takbir keempat oke ibu mau minta dua anak yang berani maju ke depan untuk mempraktekan salat jenazah bersama-sama sini sini mbak ini jenazah perempuan ya anak-anak karena talinya ada lima kalau laki-laki itu tali tali apa wajennya ada tujuh oke sekarang niat niat sholat jenazah ayo kita lafalkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim sholim ala hadihil mayitati arba'a takbir karduk 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 kemudian takbir Allahu akbar membaca surat al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iya kanabudu wa iya kanasta'im ihdina syiratul mustaqim syiratul ladina an'amta alayhim huiril mahtubi alayhim waladdulin takbir Allahu akbar Allahumma fir ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Allahu akbar Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa fu'anha Allahu akbar Allahumma lah tahrimna ajroha wa la taftina ba'dah wa firlana walaha assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah oke terima kasih mbak sudah mempresentasikan oke disini ada yang mau bertanya oke karena tidak ada yang bertanya ibu kasih tugas masing-masing mempraktekan sholat jenazah dibuat video kemudian di kirim ke youtube kemudian linknya di share ke grup ya ya bu oke mungkin pertemuan hari ini cukup dari ibu mohon maaf bila ada kekurangan kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdallah bersama alhamdulillah yurrah sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semua bagaimana kabar kalian hari ini alhamdulillah luar biasa allahu akbar baik sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama yuh bismillahirrohmanirrohim oke sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan islam nah materi yang akan ibu sampaikan itu tentang kondisi masyarakat Arab pra-islam nah disini kita akan fokus ke kondisi pada masyarakat Arab pra-islam pada kepercayaannya dan bidang sosialnya nah selanjutnya masyarakat Arab islam sebelum adanya islam itu disebut dengan masyarakat jahiliya nah masyarakat Arab sebelum kelahiran dan kerasulan nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam itu dikenal dengan sebutan jahiliya najahiliya disini itu memiliki arti bodoh nah disini itu artinya bukan bodoh dalam hal pengetahuan tapi bodoh disini yang dimaksud itu adalah bodoh dalam hal kepercayaan misalnya dalam hal kepercayaan itu mereka masih belum memiliki kepercayaan yang benar-benar sesuai dengan aturan-aturan atau sesuai dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya nah selanjutnya nah ini ada yang tahu ini gambar apa patung ini tepatnya itu adalah berhala ini ada masyarakat waktu itu masyarakat kota Mekah yang sedang menyembah patung menyembah berhala di sekelilingnya ya itu ada banyak sekali berhala nah masyarakat kota Mekah itu sebelum mereka mengenal berhala itu sebelumnya itu mereka itu sudah memiliki ajaran atau kepercayaan tentang ajaran tauhid nah waktu itu itu dibawakan oleh nabi Ibrahim dan juga putranya nabi Ismail nah setelah itu itu nabi setelah nabi Ismail wafat itu ada Amr bin Lu'ay Al-Husai itu adalah seorang pimpinan dari Bani Kusa'ah pada waktu itu sedang melakukan perjalanan ke Kesyam nah mereka itu ya si tokoh ini Amr bin Lu'ay Al-Husai itu melihat bagaimana kondisi waktu itu masyarakat menyembah berhala dan memujanya jadi Amr bin Lu'ay itu tertarik ketika itu dan ingin mempraktekannya dan mengajarkannya kepada masyarakat penduduk kota Mekah pada waktu itu nah selanjutnya selain pada berhala mereka itu juga percaya pada agama-agama yang lain ada agama Yahudi Nasrani juga ada Majusi dan Sabi'i nah Majusi disini itu mereka menyembah kepada ada yang tahu menyembah kepada apa agama Majusi api benar sekali nah selanjutnya ada Sabi'i agama Sabi'i itu mereka percaya kepada bintang-bintang kepada planet matahari jadi mereka itu menyembahnya kepada bintang-bintang planet dan matahari nah selain itu mereka juga percaya dan menyembah kepada malaikat dan jin nah masyarakat Arab juga menyembah mereka menganggap bahwa malaikat dan jin itu adalah putra putra putri dari Allah SWT jadi mereka itu percaya gitu ya selanjutnya ada kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam nah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam itu ada dua ada dua macam ada hal yang positif dan juga ada hal yang negatif ada yang baik dan juga ada yang buruk nah di kondisi yang baik kebiasaan yang baik itu masyarakat Arab itu dikenal dengan bangsa yang ahli syair nah dan dan juga mereka itu pemberani begitu ya nah selain ahli syair dan pemberani karakter positif Arab lainnya itu mereka itu memiliki semangat yang tinggi jiwa mereka itu kuat nah daya ingatnya itu kuat hormat dan harga diri apa memiliki harga diri dan juga martabat yang bagus gitu dan mereka juga ramah kepada para tamu yang datang pada waktu itu itu kebiasaan kebiasaan baik selanjutnya ada kebiasaan kebiasaan buruk nah kebiasaan buruk mereka itu salah satunya itu adalah minum-minuman homer homer ya yang mabuk-mabukan gitu ya terus ada berjudi terus ada juga mereka itu sering berperang antar-antar suku nah selain itu juga ada kebiasaan buruk yang benar-benar tradisi mereka atau jadi kebiasaan mereka pada waktu itu itu yang sangat kalau bisa dikatakan pada zaman sekarang itu sangat fatal begitu ya mereka itu memiliki tradisi mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup nah nah gitu ya jadi tradisi mereka ketika istrinya itu melahirkan bayi perempuan itu diam-diam mereka itu langsung menguburkan bayi perempuan mereka karena mengapa mereka melakukan kayak gitu nah mereka itu melakukan kayak gitu itu melakukan seperti itu itu karena mereka itu memiliki rasa malu nah mereka kan itu memiliki apa ya jiwa yang benar-benar kuat dan pemberani ya sedangkan menurut mereka wanita itu lemah dan tidak memiliki kekuatan ataupun kemampuan dalam membela dirinya jadi ya mereka itu menganggap bahwa perempuan itu membawa kesialan dan tidak membawa keuntungan bagi mereka itu sendiri nah ini ada beberapa contoh kondisi sosial masyarakat Arab pra islam nah itu ada ada yang minum-minuman hemor atau mabuk-mabukan terus ada adanya perbudakan disitu nah juga mereka itu sering berperang ya mungkin dari materi tentang kondisi masyarakat Arab pra islam ini ada yang ingin ditanyakan belum nah pada karena belum ya karena belum ibu cukupkan pematerian kali ini semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang nah amin ya ibu tutup jangan ditutup dulu ada kata-kata pada hari ini yaitu ingatlah selalu manisnya tujuan maka akan ringan bagimu pahitnya sebuah mengorbanan maka oke ibu sebelum kita akhiri alangkah bayinya kita membaca hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirroh ilalamin kurang lebihnya ibu mohon maaf sampai jumpa di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat pagi anak-anak hari ini semuanya sehat alhamdulillah luar biasa Allah oke hari ini berangkat semua oke sebelum pembelajaran dimulai mari kita membaca basmallah bersama-sama bismillahirroh baik pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang berempati itu mudah menghormati itu indah tapi sebelum kita masuk ke materi kita nyanyi dulu biar semangat oke oke tuh liat pepan tulis yang warna biru nanti buaya yang kuning itu kalian oke oke kalau buaya bilang are you ready for my class kalian jawab yes i am kayak gitu paham ya betul kayak gitu yes i am yes we are kayak gitu terus nanti yang pas terakhir buaya bilang are you ready guys kalian jawab yes i'm ready oke 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 kita mulai ya are you ready for my class yes i am yes we are are you ready for study yes i am yes we are are you ready to be smart yes i am yes we are oke are you ready guys yes i am ready let's start oke kita masuk ke materi yang pertama yaitu empati empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain nah empati ini merupakan sifat terpuji bahkan islam menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat ini empati itu sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah jadi empati adalah kemampuan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain dan bisa merasakan menjadi orang lain bisa dipahami oke selanjutnya menghormati nah hormat adalah menghargai orang lain dengan berlaku sopan dan baik nah rasa hormat ini merupakan kebajikan yang mendasari tata krama nah gimana sih cara kita menghormati dan berbakti kedua orang tua yang pertama memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat misalnya seperti kalian ketika berbicara dengan orang tua kalian harus dengan yang lembut tidak boleh berlaku kasar kepada orang tua yang kedua membantu pekerjaannya seperti misalnya kita udah makan nih berarti kita ngeci piring karena kan udah dimasakin sama ibu kita tuh bantu pekerjaannya kayak gitu terus mengikuti nasihatnya dan yang terakhir membahagian keduanya selanjutnya ketika orang tua sudah tidak ada yang pertama kita mendokakan setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah yang kedua melaksanakan wasiatnya dan yang ketiga menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua dan yang terakhir menjaga nama baik mereka selanjutnya menghormati guru nah selain kita diperintahkan untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua tentunya kita diperintahkan untuk menghormati guru kita karena apa guru adalah orang yang telah memberi dan mendidik kita ilmu dan guru merupakan orang tua kedua kita ketika di sekolah nah caranya bagaimana sih ketika menghormati dan berbakti kepada guru yang pertama mengucapkan salam apabila bertemu nah misal tidak sempat mengusapkan salam kalian cukup memberi senyuman atau mensapaan seperti itu terus yang kedua memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar keras nah contohnya buaya kan lagi menjelaskan berarti kalian harus fokus dan memperhatikan buaya terus yang ketiga rendah hati sopan dan menghargai yang keempat melaksanakan nesehatnya dan yang kelima melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas oke coba baca bareng-bareng tapi gak kebaca ya oke selanjutnya mari berkelompok dan berdiskusi bersama oke ibu bakal bagi kalian menjadi dua kelompok untuk membahas tadi kasus tentang empati dan menghormati yang sebelah sini kelompok satu yang sini kelompok dua nanti disini bakal tertera studi kasusnya pertanyaan dan kalian coba diskusikan untuk penyelesaiannya seperti itu nanti dibaca judulnya aja seperti itu ibu kasih waktu satu menit ya buat berdiskusi sama teman-teman sudah oke ini yang mau menjelaskan kelompok satu atau kelompok dua dulu oke silahkan coba mbak Yani oke hasil diskusi kita kali ini tentang di sekolah itu teman-teman melalui pendekatan empati teman-teman Hani itu dapat menunjukkan dukungan dengan berdiri di sampingnya dan melakukan perilaku bullying kepada pihak berwenang sambil menawarkan dukungan emosional terus apa yang bisa dilakukan Hani untuk mengatasi bullying nah Hani dapat berbicara dengan seorang guru atau konselor untuk mendapatkan bantuan dan strategi untuk menghadapi situasi tersebut nah bagaimana peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang lebih empati nah sekolah itu dapat melakukan pelatihan tentang empati dan anti-bullying untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan penduduk oke terima kasih mbak Yani coba sekarang giliran kompok dua ya studi kasus menghormati privasi teman jawabannya aja langsung diskusinya memutuskan untuk tidak membaca buku catatan tersebut dan memaksikan untuk membalikannya kepada itu tanpa menyentuh isinya terus yang kedua itu bisa berbicara kepada lina tentang lingkungan privasi dan bagaimana menjaga kepercayaan diantara teman-teman lina dapat meminta maaf kepada dito jika perbuatannya tanpa sengaja telah membuat dito merasa tidak nyaman dan berdiskusikan bagaimana menjaga privasi di masa depan oke baik terima kasih oke dari hasil diskusi tersebut kalian bisa paham ya apa itu empati dan menghormati baik selanjutnya mari beri apresiasi untuk diri ini nah kalian kan sudah mendengarkan ibu terus sudah melaksanakan diskusi sekarang kita kasih apresiasi buat diri kita sendiri ya ketika bu ayah bilang di kasih apa kalian jawab kalian jawab di kasih w kasih o kasih w wow keren wow wow keren bisa oke kita coba ya di kasih apa di kasih w kasih o kasih w wow keren wow wow keren oke jumpa buat kalian semua baik semoga pada pembelajaran kali ini dapat berumat buat teman-teman ya sampai jumpa di pertemuan berikutnya semoga pada pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat ya oke baik mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 Sekian dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik sebelum pembelajaran dimulai mari kita berdoa membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Sebelum pembelajaran dimulai apakah hari ini berangkat semua? Berangkat dulu Ya baik hari ini kita akan belajar mengenai Nabi dan Rasul Ada yang tahu apa itu iman? Percaya Jadi iman itu berani membenarkan dengan hati Mengikarkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan Pada hari ini kita akan membahas iman kepada Nabi dan Rasul Secara bahasa Nabi berarti pembawa berita sedangkan Rasul berarti utusan Istilah ini memiliki perbedaan pengertian antara Nabi dan Rasul Nabi adalah seseorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya Iman kepada Rasul dan Nabi adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia Selanjutnya yaitu ada empat tugas Nabi dan Rasul Yang pertama yaitu sebagai saksi bagi umatnya di hari akhir kelak Yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar berita Yang ketiga yaitu ada pemberi peringatan Dan yang terakhir yaitu sebagai juru dakwah Selanjutnya yaitu ada mukjizat Apa sih itu mukjizat? Mukjizat adalah Peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang Nabi atau Rasul Sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para Nabi dan Rasul Selanjutnya yaitu ada macam-macam mukjizat Nabi dan Rasul Yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan lokal Seperti Nabi Musa yang bisa mengubah tongkatnya menjadi Ada yang tahu Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi apa? Mulai Nah selanjutnya itu ada mukjizat yang bersifat non materi dan logis Seperti Nabi itu juga Seperti Nah selanjutnya yaitu ada meladani Nabi dan Rasul Jadi Nabi dan Rasul memiliki tiga sifat Yang pertama yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jais Yang pertama sifat wajib Ada yang tahu ada berapa sifat wajib Nabi dan Rasul? Yang pertama yaitu ada sidik, benar Yang kedua ada amalah terpercaya Yang ketiga tablik menyampaikan Yang keempat fatona cerdas Yang kedua yaitu sifat mustahil Sifat mustahil ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul Yang pertama yaitu ada dusta, kizib Yang kedua hianat, tidak dapat dipercaya Yang ketiga kitman atau menyembunyikan Dan yang terakhir balado atau bodoh Yang ketiga yaitu ada sifat jais Sifat jais yaitu perilaku maupun perbuatan watak manusia Seperti jadi Nabi itu makan, minum, mengantuk, tidur, dan beristri Selanjutnya yaitu ada Nabi Ulul Asmi Ada yang tahu ada berapa Nabi Ulul Asmi? Lima Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Yang terakhir Ya berat Jadi Nabi Ulul Asmi itu ada lima Nah selanjutnya yaitu Ibu punya game Ada yang berani maju? Ya bu Ya silahkan Mbak Saul Jadi Ibu punya game namanya Ular tangga meyakini Nabi dan Rasul Jadi nanti Mbak Saul lempar dadunya nanti nomor berapa? Oke Dia babak gak bu? Satu, dua, tiga Enam Ya berarti enam Lempar lagi gak bu? Ya Ya boleh Oh Ini Ya berarti ini kan Satu, dua, tiga, empat, lima Maju dua langkah Mbak Saul maju dua langkah Nah lempar lagi Lima Satu, dua, tiga, empat, lima Nah Ini disini tulisannya ambil kartu soal Berarti Mbak Saul ambil kartu nanti dijawab ya Silahkan Ya Pertanyaannya ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ada 25 Bu Bener atau salah? Betul Ya bener Ada yang mau nyoba maju lagi? Boleh sini maju Mbak Boleh sini maju Mbak Silahkan dilempar Enam Tiga Tiga Nah Ini berarti Satu, dua, tiga Silahkan ambil pertanyaannya Apa contoh peseladanan Nabi Ibrahim Mendapatkan wahyu untuk mengorbankan putranya? Ya betul atau salah? Tepuk tangan buat Mbak Mariam dan Mbak Saul Ini ibu punya hadiah buat Mbak Saul dulu ya Mbak Mariam Nanti nyusul Baik cukup sekian dari ibu Apakah ada yang ingin bertanya? Baik Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Irohbillah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini perangkat semua kan? Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Sebelum mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ya materi kemarin kan kita menjelaskan tentang Tuharo ya Sekarang itu pembagian yang macam-macam najis Ada yang tahu apa itu najis? Sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci Bu Ya benar Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor atau tidak suci dalam Islam Yang memerlukan pembersihan sebelum melaksanakan ibadah Najis juga mencakup benda atau zat yang dianggap membatalkan kesucian Seperti darah, urin, dan najis lainnya Sesuai dengan hukum Islam Yang selanjutnya itu ada macam-macam najis Macam-macam najis itu ada tiga ya anak-anak Yang pertama itu najis muhofafah Atau najis ringan Seperti urin bayi laki-laki yang belum Yang belum makan nasi Yang kedua itu najis mutawasita Yaitu najis sedang Seperti darah, kotoran manusia, dan urin Yang ketiga itu ada najis muhofafah Yaitu najis berat Seperti darah anjing, dan babi Serta produk yang kedua hewan tersebut Masing-masing najis tersebut itu Memerlukan cara pembersihannya sesuai dengan praktek ibadah Bagaimana cara membersihkan najis Ada tiga ya cara membersihkannya Yang pertama itu ada najis muhofafah Yaitu cukup membasihkan dengan cara menepuk-nepuk Dan mencuci area yang terkena dengan air Yang kedua itu najis mutawasita Yaitu membasihkan dengan air secara menyeluruh Hingga bersih dari najis dan bau Yang ketiga itu ada najis muhaladah Najis muhaladah itu memerlukan pembersihan khusus Misalnya mencuci dengan tujuh kali bilasan Salah satunya dengan tangan Terutama untuk najis anjing dan babi Apakah sudah paham semua tentang najis? Ya ibu Pengen nanti ada yang maju ya Untuk menempatkan contoh-contoh najis Yang nanti sudah ibu bagi Ya maju yang dapat kertasnya Iya sekarang Selamat menikmati Apakah sudah benar semua? Macam-macam najis yang nanti ibu sudah jelaskan? Tentu Ya berarti sudah pada paham semua ya Tentang macam-macam najis ya Ya Apakah ada pertanyaan? Tentu Yaudah ibu akhiri ya pertemuan hari ini ya Ya sebelum pulang Alangkah bayinya kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah